Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir disini Yang hadir disini adalah untuk Indonesia Yang hadir disini adalah untuk Pancasila Dan yang hadir disini adalah untuk Pemilu Luber Jurdil Saya akan membacakan satu puisi aja Bapak Ibu Puisinya adalah buatan dari Insinyur Soekarno Sebelum proklamasi tahun 1945 Puisi ini yang harusnya selalu kita ingat Terutama ketika Pemilu Karena Pemilu itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia Dimanapun mereka berada Semoga puisinya akan mengingatkan Presiden Dan seluruh jajarannya bahwa Indonesia itu kita semua Indonesia itu bukan segelintir orang Aku melihat Indonesia Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat Aku mendengar lautan Hindia bergelora Membanting di pantai ngeliat itu Aku mendengar lagu sajak Indonesia Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau Aku tidak melihat lagi batang-batang padi Yang menguning menghijau Aku melihat Indonesia Jikalau aku melihat gunung-gunung Gunung Merapi Gunung Semeru Gunung Merbaku Gunung Tangkuban Praun Gunung Kelebet Dan gunung-gunung yang lain Aku melihat Indonesia Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari batang Bahkan lagu-lagu batang yang ku dengarkan Aku mendengarkan Indonesia Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran Bukan lagi pangkur palaran yang ku dengarkan Aku mendengar Indonesia Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku Bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio Aku mendengar Indonesia Jika aku mendengarkan burung perkutut Menyanyi di pohon di tiup angin Yang sepoin-sepoin Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut Aku mendengarkan Indonesia Jikalau aku menghirup udara ini Aku tidak lagi menghirup udara Aku menghirup Indonesia Jikalau aku melihat anak-anak Di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar Pak, merdeka Pak! Merdeka Pak! Aku bukan lagi melihat mata manusia Aku melihat Indonesia Aku melihat kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kuisi yang indah dari Ibu Tika Bisono Tetap semangat Merdeka! Itu adalah harapan kita semua Terima kasih